hai 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 Geba mati ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi dengan saya makin di channel Nyalang Stapik nah teman-teman di kesempatan kali ini barusan juga saya pulang kerja jadi ada telepon juga dari Umbawan suruh ngambil ayam satu di kandangnya ya dan untuk saya jadikan ayam jagal teman-teman karena ada pemintaan teman-teman juga di kolom komentar di ayam kemarin karena ayam jagal saya teman-teman ayam penjaga saya satu ekor sudah dipinjamkan sama teman juga buat bibit ya buat penjatanya jadi kali ini Umbawan menghibahkan dan ayam jenis ayam Bangkok buat saya satu ekor buat saya jadikan penjaga dan sambilan kita tunggu juga Umbawannya luarnya dari rumah nah itu dia teman-teman Umbawannya sudah kelihatannya dan beliau adalah seorang peternak handal juga di kampung saya ini teman-teman dan beliau adalah seorang pemula juga sama seperti saya di YouTube ini ya dan buat teman-teman nanti teman-teman bisa mengunjunginya juga di channelnya zona ayam nah ini dia teman-teman ayam beliau ini jenis ayam Bangkok korea sudah nggak ada ini teman-teman Oh ini bagus juga buat ayam adu dan beliau memeliharaannya ini untuk pejantan ya karena baru juga melihat beliau pindah ke tempat ini beliau memelihara ayam ini ini tempat baru teman-teman nah itu dia pindah kemauannya lagi melihat ayam lagi ngeram ya itu ayamnya sudah netas teman-teman dan itu ada tiga ekor yang baru netas dan ada yang satu ekor lagi mati cangkang semutnya banyak sekali di cangkang ini teman-teman keluar mungkin matinya digigit semut atau mati tercepit Hai atau juga matinya mungkin lama keluar dari cangkang akhirnya ayam ini enggak terselamatkan di mana bukan anu Hai ngomong biji aja deh hai 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 luar hadir hai 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 dia bahan mati ya Pak cuma ayamnya masih kecil sekali umurnya paling sekitar 2 mingguan ya dan ayam ini teman-teman nanti kita jadikan ayam jaga lah ayam penjaga tempat saya pelihara burung dan kita buat dia tambah garam karena di tempat saya banyak sekali anak-anak bermain di belakang rumah ya dengan mengganggu burung ngeram jadi dengan adanya ayam ini teman-teman mungkin anak-anak mungkin sedikit kurang mainnya di belakangnya dan sekarang kita sudah berada lagi di tempat pangkaran saya ya di sini dan nanti kita akan terapi lapar juga ayam tersebut ya paling kita kurangi dulu makanan yang ada di temboloknya dan ini masih tersisa juga makanannya di temboloknya ya dan kita coba terapi lapar dulu teman-teman mudah-mudahan nanti dia mau di ajak oke lah teman-teman kita sembilan kita nunggu dia juga ya dan di sini yang kemarin teman-teman bebek jagal juga ini teman-teman yang ini yang kemarin mungkin yang teman-teman juga sudah pernah lihat juga ya di video yang lalu di jagal ayak bebek penjaga nah ini dia betina teman-teman saya buatkan di sini untuk menjaga juga lokasi ini dari mainan anak-anak di sekitaran tempat saya memelera burungnya ini saya kasihnya padi teman-teman karena baru saja di sawah ya ada panen padi ini saya kasihnya padi teman-teman karena baru saja di sawah ya ada panen padi ini saya potong juga padi-padi yang tumbuh ya karena bagus juga buat makan bebek dan ayam teman-teman dan mereka ini ada 6 ekor cuma yang 2 lagi ngeram ya dan 1 ekor lagi di belakang teman-teman ini yang jantannya dan sembilan kita tunggu juga nanti ayamnya lapar lagi ya buat kita latih dia jadi ayam jagal ayam penjaga oke lah teman-teman ini diakhiri dulu ya nanti kita akan coba pantau lagi ayamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati